Deni Setiawan, warga desa terusan kecamatan Tebing Tigi, 4 Lawang, Sumatera Selatan ini, ditangkap saat berada di dalam travel tujuan Bengkulu. Tersangka pencurian ini, satu bulan terakhir memang diburu polisi karena pencurian yang dilakukannya. Tersangka tanpa sadar mengupload foto tiket keberangkatannya ke media sosial Facebook pribadinya. Saat itulah tersangka tertangkap ketika polisi merazia kendaraan yang melintas. Polisi mengatakan, tersangka merupakan pencuri yang laporan polisinya tak kurang dari 10. Jadi kemarin kita berhasil mengemankan atau menangkap pelaku khusus spesialis bongkar rumah, Pak. Jadi pelaku ini kita tangkap pada saat pelaku ingin melarikan diri ke Bengkulu, Pak, di atas travel. Kemudian kita cegat travelnya, kemudian kita amankan. Dan pelaku berhasil kita tangkap, kita bawa ke Polisi Palawan. Menurut pengakuan tersangka, berapa kali mengobrol rumah? Sudah sampai 10 kali, Pak. Tapi yang baru melapor, baru satu kali ini, Pak. Menurut tersangka kita kenakan pasal berapa, Pak? Pasal 3-3, pencurian dengan pemberatan dan ancaman di atas 7 tahun. Kini tersangka ditahan di tahanan polis 4 lawang untuk proses hukumnya dan terancam hukuman di atas 7 tahun penjara.